Lalu pengobatan lebih lanjut Jadi pasien sudah bisa diterima ya mbak? Mari ibu, ini kartu CKN-nya Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya Alhamdulillah ya mbak Sudah lebih baik untuk ada CKN Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh Sampai durin ini Waalaikumsalam bos Bagaimana ya kabarnya? Bagaimana sehat-sehat aja? Tambah segera aja nih, tambah ontok aja nih Mari-sini bos Bagaimana nih, apa selewat sini tadi nih? Itu jarang-jarang ini Jadi gimana nih? Ya, beginilah Kalau situ kan enak Ya, sama aja sih Tapi banyak loh Pak, yang teman-teman dari KMNK Segala pejabat-pejabat Oh gitu ya, sering kesini ya? Iya Wah hebat juga Pak Hairul aja nih yang jarang nih Biasalah urusannya Ya bisnisku ya gini nih Oh gitu ya? Iya Udah gimana nih? Ah bapak Ya, apa kabar? Abis Bapak, selamat datang ya di Lesehan JKN Pak Wisodo Tapi bapak Biasa nggak makanan lesehan sederhana begini? Justru yang ini nih, yang sehat, makanan sehat ya Daripada makan jurus Kamu tau nggak ini? Ini Tepun SD saya ini Teman SD, udah jadi bapak menteri Terus bapak menteri Ini pejabat di kementerian Kamu jangan salah Pejabat di kementerian Tepat teman, tetep teman aja Tapi udah beda nasib Iya Harusnya teing Pak Wisodo Tapi semoga aja namanya teman lama ketemu bisa jadi bisnis bareng gitu ya Udah kamu jangan ngomong aja Saya ngambil pesan, bapak pesan apa ya bos? Mau pesan apa pak? Aduh, apa aja lah Di sini menu favoritnya itu ayam penyet sama teh tubruk Oh, ini ngenapisan Iya, silahkan aja lah Yuk Ya, mana yang boleh aja deh bapaknya Lalu tinggal ke belakang ya, lalu bikinin ya Terima kasih ya Gini, gini nih Ini bos Jadi, kita ini dari tadi nih ngomongin masalah JKN Untuk masalah-masalah rujukan gitu Nah, ini dia nih anak-anak ini nih Eh, co, co Ini, aku udah tangan ini Nah, ini kawan ini, kenalkan nih Siapa itu? Kok sudah? Jadi gratis gila Asik banget, Bang Coba-coba gratis dulu Assalamualaikum, Pak Assalamualaikum Ini ucok sama saya, Pak Aman, Pak Amin, Pak Amin Ini yang bikin rame warung sini Betul, Pak Saya kira ini bawa ini ya, bawa Rizky nih ya Silahkan, silahkan Untang dulu lah, utang Utang Utang, lalu ada tamu Utang, Pak Nah, kapan saya kasih bisa pergi haji? Semangat ini, namanya si ucok Malum, Kak Bang, parkir, Pak Cuma 2000 ngasilan, kadang-kadang Jadi, beliau bapak ini Jadi, teman SD, masaya Beda nasib Beda nasib, Pak Makanya, cari cari teman-teman Kamu bodoh disini nih Kalau saya nih, beda, Pak Beda ini profesi Bapak kan, saya profesinya Cuma beda ganteng sama beda ini Jadi, kamu ada aja bawa-bawa ganteng Jadi, gini, Pak Kita ini kan lagi membicarakan Masalah Ya, program JKM Terus masalah rucuk-rucuk Nah, beliau-beliau ini nih, Pak Nih, kadang-kadang Namun, kita Dijadikan Kedatangan tamu yang ahli Masalah rucuk-merucuk Bener, Pak Ini ya, kayak tetangga saya nih Nah, itu ya Siapa, Pak Sudutyo ya Iya Kemarin tuh Dan dia sakit tuh anaknya Pas dibawa ke rumah sakit tuh Bapaknya disuruh Muter-muter aja terus Katanya, nggak ada rumah sakit yang bisa nerima Masalahnya itu, Pak Kenapa bisa-tidak bisa diterima kayak gitu Nah, itu Ya, itu dipastikan dulu Rumah sakit tidak terima Atau mungkin tempatnya penuh Tolong dilihat Jadi, kalau kita mendengar informasi Artinya kan Mungkin rumah sakitnya penuh Berarti Dia harus mencari tempat Rumah sakit yang lain Nah, tetapi Pasiennya tetap harus diurus dulu disitu Sambil menunggu nanti Ada tempat di rumah sakit lain Nah, itu kita harus Jadi, setiap pasien Pasien yang memang tidak dapat tempat Dia harus pindah ke tempat lain Tapi, harus yakin dulu tempatnya ada Jangan diputer-muter tuh, pasien Nah, jangan Jadi, rumah sakit itu Mempunyai suatu kewajipan Untuk mencarikan tempat Buat pasien Di rumah sakit yang memang Nggak itu Nggak penuhan Jadi, jangan dibawa-bawa tengah jalan Ntar muter-muter Lewat kemana-mana Ntar saya nggak di warung ini Lagi Musingnya di jadinya nanti Guter-muter gitu aja, Pak Guter-muter nanti Sehat itu Jadi, kadang-kadang gini nih Eh, Pak Saya kadang-kadang masih lupa Itu namanya beda nasib aja Itu sih Kawan tetap kawan Cerita aja Tapi gini-gini nih Apa nih? Jadi, kadang ini Kayak si pasien ini Kadang-kadang kan Tidak mengerti nih Antara dia mau Bangannya mau langsung Ke rumah sakit besar Bapaknya Nah, dia harus Dibilang, oh nggak bisa Nah, itu padahal di daerah itu Di tempat daerah tersebut tuh Ada klinik atau dokter Nah, ini Jadi, inilah yang harus kita Apakan ya Kita Kita Luruskan ya Penyakit itu kan Bermacam-macam Ada yang ringan Cuma batuk pilek Cuma takit tengkorokan Kalau batuk pilek Ngapain ke rumah sakit Besar-besar Cukup di klinik Ya, atau di puskesmas Itu sesuai Jangan nanti penyakitnya itu Ke rumah sakit Seolah-olah jadi lebih Apa ya? Seolah lebih berat Nah, ini harus diperhatikan oleh kita semua Jadi, sesuaikanlah penyakit itu Makanya Untuk JK itu Untuk kali pertama sakit Jangan cari yang aneh-aneh dulu deh Cari aja Praktek dokter Pribadi Yang bekerja sama dengan JKN Dan juga puskesmas Datang ke situ dulu Nah, gitu Datang ke situ Diobatin selesai Karena Kalau ya ringan penyakitnya Ngapain? Nanti malah Obatnya jadi bermacam-macam Gitu Nah, rumah sakit itu kan Lebih Buat penyakit yang berat Nah, kalau tadi Umpamanya Cuma batuk pilek Ya selesai, selesai Udah selesai Kita rugi loh Kalau dapat obat lebih banyak Daripada penyakit kita ingat itu Iya Jadi jangan disangka Bahwa pergi ke Suatu rumah sakit Udah hebat Nggak hebat juga Nah, tapi Kalau tiba-tiba di rumah sakit Nanti Oh ini penyakitnya perlu dirawat Nah Itulah yang saya bilang Dirujuk ke rumah sakit Dan mereka tahu Merujuk ke rumah sakit Yang mana Yang sesuai Tapi misalkan Kalau seandainya rumah sakitnya Penuh nih pak Nah, rumah sakit penuh nih Sampai rumah sakit penuh Berarti kan Dia Bicara sama rumah sakit Rumah sakit itu sebenarnya Mempunyai kewajiban Untuk mencari Tempat lain Rumah sakit yang sekitar Gitu Jadi Bisa saja mungkin Ini nggak bisa ngerjakan Mungkin Tapi tetap Prinsipnya Nggak boleh tuh Muter-muter tuh Kemana-mana Itu ingat Jadi kadang-kadang kan Ya ini butuh komunikasi lah Ya Kami dari Kami juga Selalu nekan ke rumah sakit Supaya membangun komunikasi yang baik Terus menerus Agar masyarakat tuh Bener-bener Terlindungi Wah Mantap lah itu Jadi itu Tapi kan Suka ada nih pak Kayak misalkan Rumah sakit Kalau seandainya Dibilang Katanya Pasiennya penuh gitu Padahal Masih kosong Karena dia ngedengar Orangnya yang Yang mau masuknya tuh Orang miskin Misalkan pak Nah inilah Ini nih Banyak sekali Kita ngedengar-dengar Tapi Tapi gini loh Nggak ada yang seperti itu ya Jadi kadang-kadang tuh Gini Sering kadang di rumah sakit Oh lihat tempat kosong Padahal mungkin ruang yang kosong tuh Buat ruang spesial infeksi berat Yang tempat mungkin Penyakit-penyakit berat Yang ada apa Isolasi namanya Lah orang awam melihat ini kosong Padahal Penyakit itu kan Nggak perlu di tempat ini Takutnya kan bisa kena kuman Jadi Semua penyakit itu ada tempatnya Jadi jangan sangka Kalau masuk rumah sakit Lihat tempat kosong Wah ini kosong nih ya Wah kita Sengaja nih Sekarang nggak ada bicara miskin Nggak ada bicara apa Yang penting setiap rakyat Indonesia Termasuk saya nih Iya pak Yang punya kartu tadi JKN Artinya Itu Sudah ada aturan banyak Makanya Tolong bener-bener Daftarlah JKN Jangan daftar JKN Laki udah sakit Berdaftar JKN Panik Laku rumah sakit Nggak punya JKN Ditanya Mana kartu JKN-nya Jangan salahin rumah sakit Nanti Kalau nggak ada JKN Saya harus Jangan Makanya mumpung lagi sehat Nah Tolonglah kita Daftar ke JKN Jurnanya juga dibayar Makanya sekarang itu siapin Jadi jurnanya itu ya 25.500.000 rupiah Itu tercukup Perbulan Dan itu sudah Semua penyakit ditanggung Kalau masuk JKN Itu diperkelas Ada kelasnya Kan sesuai dengan Ini ya Ada namanya Ini ya Penentu kelas Tikan Yang tanggung itu Pemerintah Oh gila bener nih Minumnya dulu Kobi apa? Kobi apa? Kobi apa? Sedang banget Ini lah Kalau punya temen Kalau punya temen Gini nih Bener Kobi kobruk nih Kalau yang ngutang Masa? Bisa lah Bisa lah Ngutang ya siapa? Ngutang terus Bapak ini Bayarin kita lah Bapak ini Biarin kita Biar saya bayar Biar saya bayar Biar saya Biar saya Biar saya Bisa aja Mereka bikin cepat Biar saya dulu Apa yang ada Ini kan mumpung Ada temen bapak nih Nah dia ahlinya nih Dalam masalah rucuk-merucuk Masalah rumah sakit Mungkin temen kamu Siapa yang Ada yang mau ditanyakan Mumpung ini Terdatangan kamu yang mahli Waktu itu Pernah temen saya Sakit Mau dirujuk Ke rumah sakit Gitu Tapi Karena miskin Katanya sih Suka ditolak Gitu Itu betul gak sih pak? Ya Makasih ada Sampai Ingat ya Jadi saya katakan tadi Negara itu Bertanggung jawab Terhadap rakyatnya Jadi mereka-mereka Yang dikategorikan Miskin itu Itu pembayaran Preminya Itu tanggung oleh negara Wah Tapi yang bener-bener Jangan memiskinkan diri Bisa Namanya begitu Mendingnya rakyat pisang Jadi coba deh Gak usah ngerokok itu Rokok itu kan Gak penyakit Nah Cobalah itu Untuk bayar Apa Untuk jayah jayah Selesaikan Iya betul pak Kalau sakit Tinggal tunjuk Katanya Gak ditolak-tolakan Semua sama Bisa ngambil kelas 1 dong ya pak ya Bisa Ya bisa Kelas 1 tuh Cuma 59.500 Jadi kamu bisa naik tingkat Dari kelas 3 Jadi kelas 6 Jadi makanya Tolonglah dilihat ini Jadi maksud saya tuh Jangan Apa namanya Dilihat lah Ada proposi yang sebenarnya Jadi memang program JKN Luar biasa Kalau menurut saya Dan seluruh rakyat Indonesia Nanti Itu sampai 2019 Seluruh rakyat Indonesia Nanti akan ditanggung oleh JKN JKN tuh ada 2 macam JKN yang tadi Golongan yang dibayar Oleh negara Tadi yang kategori Memang tidak mampu Tapi nanti ada yang mandiri JKN yang mandiri tadi Yang kita mau bayar sendiri Oh Gue mendingan Gak usah ngerokok deh Gue mendingan bayar JKN Jadi satu keluarga aman Nah gitu Jadi kok sakit Tunjukin aja Gak ada tolak-tolakan Saya juga pakai JKN Oh gitu Oh Iya JKN Iya JKN Gak bisa memang Bayarnya kan Bayar premi sendiri Yang 59.500 itu Berarti macam aku Masih bisa lah ya pak Masih bisa Aku kadang-kadang markir itu pak 30.000 pak Per hari pak Per hari 30.000 Sebulan berapa Berarti hampir Lanyak lah pak Pokoknya lah pak Malum lama pak Aku kadang-kadang otakku mikir pak Kalau 30.000 itu pak Berarti Kalau aku nabung Sehari seri ibu Eh sehari 2.000 Berarti 60.000 pak Sebulan Bisa lah aku bisa Ambil kelas 2 pun bisa 42.500 Mantap itu Nah jadi masukin Gak ada yang susah Jadi tolonglah dilihat Kalau ada cursa-cultup Gak ada sekarang pak Kita sudah mengistribikan rumah sakit Puskesmas semuanya Diurus dengan baik Jadi Kadangkala itulah Banyak asumsi-asumsi tadi Sehingga akhirnya Wah orang miskin takut Tapi Betul pak Tapi Tolonglah dari set Kita bayar itu Jadi kalau sakit Kantong langsung masuk rumah sakit Nih JKN Langsung Berarti Kalau itu pak Ini kok saya sendiri yang minum Saya kepadanya Mana aku bilang Soalnya masalah ini Eis belum dibikinin Ini mantap juga nih Bapak bilang Sini-sini dulu kau Bapak bilang Teh kau itu Mantap kaya Seperti namanya nih si Eis Mau aku jadi istri kedua Tak mau ya pak Keras-keras istri kedua Jangan pakai keduanya Jangan Yang pertama aja Kak Habi Eh co Ngomong-ngomong Pak Erul ini Dari orang seberang juga Sama-sama Sama-samanya kita Dari sana Jadi JKN 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 Samsung Je Indonesia Indonesia Saya mau minta rujukan ke rumah sakit Bapak, saya kutup apa ya? Diteriksa dokter dulu ya, Pak Bapak hanya batuk dan perlu biasa Minum obat dan istirahat yang cukup Surat rujukannya gimana? Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit Untuk pelayanan kesehatan dasar, cukup dipusir semasa saja, Pak. Diminum tiga kali sehari ya, Pak. Berapa biayanya, Bu? Semua ditanggung oleh JKN. Jangan lupa, makan makanan yang didisi. Dari hasil diaklusa dan pemeriksaan lens, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah, ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya, Mbak? Mari ibu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit, ya? Alhamdulillah, ya anak. Sudah lebih baik untuk ada JKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Bisa kesehatan kita semua. JKN, JKN, Indonesia lebih sehat. JKN, JKN, Indonesia lebih sehat. Indonesia lebih sehat. Ayo, oi, saya mau tanya nih. Kalau misalkan pasien yang sakit dalam kondisi yang darurat, urgent, itu kan butuh ambulan. Nah, kalau kita sudah menjadi peserta JKN, naik ambulan itu gratis atau bayar? Nah, ini, betul, 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 betul. Pengen yang gratis masih ini, Pak? Gini nih, kalau tadi, kan saya bilang, kalau kita masuk ke rumah sakit, atau tiba-tiba kita ke puskesmas atau ke rumah sakit, dan kemudian kita harus dirujuk, dan terus terang dalam kondisi penyakitnya, itu gratis, ambilannya. Jadi, makanya sebenarnya itulah salah satu nilai-nilai yang bagus. Jadi, makanya jangan susah. Makanya ingat, ikut jadi peserta JKN. Tolong sampaikan ke kawan-kawannya yang lain. Jangan lagi sakit, baru ingat JKN. Dari sehat, ingat JKN. Satu hal lagi yang paling bagus adalah, ketika nanti dirujuk nih, dari puskesmas ke rumah sakit ya, Nah, kalau tiba-tiba di rumah sakit sudah sembuh, dia dirujuk balik kembali. Jadi, karena setelah dia sembuh, kan penyakitnya itu sudah sembuh. Ya, kembali lagi ke puskesmas. Itu yang dibilang rujuk balik ya itu? Rujuk balik ya itu. Tak kira, habis kawin cerai, terus balik ke rumah. Jadi, artinya gini, selalu penyakit itu harus menyesuaikan dengan kondisi di mana. Jadi, kalau umpamanya tadi berat di puskesmas, harus dirawat. Tifus ini, umpamanya. Setelah itu sembuh, ya sudah sembuh kan, balik lagi. Nah, nanti berobatnya di puskesmas. Dirawat lagi di puskesmas gitu maksudnya, Pak? Bukan, dia bisa balik, bisa kontrol di puskesmas. Oh, jadi check up-nya di puskesmas, nggak perlu lagi balik ke rumah sakit besar itu? Tergantung, kalau memang penyakitnya itu berat, itu nanti ada aturan. Tapi, yang jelas kalau dia sembuh, balik lagi, dirujuk balik lagi ke puskesmas. Iya, iya, iya. Mantap lah itu, Pak. Kata-kata bahasa, ininya kata bahasa Inggrisnya, maintain gitu ya, Pak ya? Maintain, 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 maintain. Mesti sehat sempurna, Pak. Jadi, sistem itu ada semua. Jadi, sakit naik di rujuk, nanti ada rujuk balik lah. Begitu, betul. Jadi, jangan khawatir lah. Insya Allah, saya bilang, makanya JK ini sangat-sangat luar biasa untuk memprotek, melindungi rakyat kita. Kalau gitu, Indonesia semakin maju ya? Iya, iya. Keseliatannya semakin di jamri. Jadi, kalau dilihat satu persatu kasusnya, janganlah dengar ini, wah ini. Seperti tadi kan, orang miskin, enggak, siapa, enggak ada yang berani nolak. Dimukung. Dimukung, sahabat saya, komunistir saya. Saya harus ini loh. Bapak, tapi jangan lupa, Pak. Ajak staff-staffnya, main kesehan sini. Oh iya, promo yang penting dengan tehnya. Oh iya, promo yang penting dengan tehnya. Biar kesehan JKN dimana.